Dalam siaran pers yang digelar kantor wilayah Direkturat Jenderal Pajak Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung Jumat 22 April 2016, Kepala Kanwil DJP Sumsel Babel Samon Jaya menjelaskan, pihaknya kembali menyandra atau gizeling kepada seorang penunggak pajak berinisial EC, Direktur Utama dan juga pemegang saham PTSHS yang menunggak pajak sebesar 3,6 miliar rupiah. Samon menjelaskan, sebelum dilakukan penyanderaan, DJP Sumsel Babel telah melakukan penagihan aktif dan persuasif secara terus-menerus sejak tahun 2013. Namun penunggak pajak belum juga melakukan pelunasan pajaknya, dan akhirnya tindakan gizeling atau penyanderaan diambil pihaknya untuk memberikan efek jerah. Saat ini pengeplang pajak tersebut telah dititipkan di rutan kelas 1 Pak Jopalembang selama 6 bulan. Sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak, dengan surat paksa atau PPSP, dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya 100 juta rupiah, dan diragukan itikat baiknya dalam melunasi utang pajak. Tunggakan pajaknya sekitar 3,6 miliar atas nama wajib pajaknya orang pribadi adalah EC. Beliau adalah sekalian Direktur plus pemegang saham atas nama PT SHS, yang bergerak dibilang konstruksi pembangunan pabrik-pabrik kelapa sawit. Penyanderaan ini berlaku selama lebih kurang 6 bulan depan, dan apabila dalam waktu 6 bulan itu, hari ini, atau paling lambat, mungkin Senin beliau membayar, itu bisa kita keluarkan. Karena intinya adalah bukan harus memasukkan penggunaan wajib pajak, tapi intinya tujuan akhirnya dari apa yang kami lakukan di penanggungan ini adalah wajib pajak melakukan pembayaran. Upaya penyanderaan dilakukan pada tanggal 21 April 2016 di kantor PT PSL di kawasan Kota Medan, Sumatera Utara, terhadap EC selaku penanggung pajak PT SHS, yang dilakukan oleh jurusita pajak KPP Pratama Seberang Ulu, didampingi perwakilan Kanwil DJB Sumselbabel dan Kanwil DJB Sumatera Utara. Selain itu juga, dilakukan kerjasama dengan kepolisian RI dan pihak lainnya. Sejak awal pengintaian, yaitu tanggal 19 April 2016.